Halo guys, welcome back to my youtube channel Bahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya menghadapi atau mengatasi atasan yang pilih kasih ya Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan Serta kelancaran dimanapun anda berada Bahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya menghadapi atau mengatasi atasan yang pilih kasih Tidak adil terhadap karyawannya Sehingga anda menjadi korban situasi semacam ini Seringkali tidak dapat kita hindari Di dunia kerja ada orang yang diterima bekerja murni karena kemampuannya Tetapi ada juga yang lolos seleksi semata-mata karena koneksi Otomatis orang yang demikian ini punya hubungan yang lebih dekat dengan atasannya Belum lagi bila anda satu tempat kerja dengan orang yang pandai mencuri hati atasannya Semua prestasi diagung-agungkan Sementara anda tidak dianggap sama sekali Semua kesalahan orang ini tidak dihiraukan sama sekali Tetapi begitu anda yang berbuat salah Langsung si atasan mendapatkan supas rapah kepada anda Itulah tandanya atasan anda bersikap tidak adil dan pilih kasih Untuk menghadapinya terlebih dahulu cobalah untuk tetap berperasangka baik Mungkin memang orang ini jadi kesayangan karena hanya prestasinya yang mengagumkan Tidak perlu terburu-buru beranggapan bahwa tidak dihargai Karena kalau buru-buru beranggapan seperti itu Khawatirnya anda jadi terbawa emosi ya Padahal emosi, sakit hati, dan kecemburuan anda hanya akan memperkeruh suasana saja Jadi kalaupun ada orang yang terdengar kurang mengenakan Lebih baik, abaikan saja ya Lalu untuk selanjutnya atau langkah yang kedua Jangan lantas membawa diri anda Merasa bahwa diri anda yang disudutkan hanya karena atas pilih kasih Pada satu orang ini Bukan lantas berarti bahwa atasan secara spesifik membenci anda Hingga ke tulang-tulangnya Lalu untuk yang ketiga Fokuslah untuk berkarya ya Tunjukkan prestasi anda Bahkan prestasi sekecil apapun bila dilakukan secara konsisten Perlahan akan membuat anda menjadi sangat istimewa ya Lanjut untuk yang keempat Sebisa mungkin berbagi komunikasi dengan atasan Jangan sampai penyebab marahnya atasan ini hanya sekedar karena salah paham saja Cari tahu apa yang atasan anda suka atau setidaknya carilah tahu Atasan anda ini orangnya bagaimana Dan yang kelima Tidak ada salahnya anda mendekati anak emas Si atasan Atau kalau bisa didekati Dekatilah satu orang ini yang selalu dikasihi atau diagung-agungkan oleh atasan anda Biasanya bila ada satu orang yang jadi kesayangan di tempat kerja Di tempat kerja anda Kita cenderung jadi tidak suka malah Tidak suka malah menjauhi Atau bahkan membencinya Karena kita merasa pilih kasihnya itu sangat tidak adil Langkah seperti ini justru sangat merugikan anda ya Bila ada satu orang di sana yang menjadi kesayangan atasan Lebih baik anda menjaga hubungan baik dengan orang tersebut Sedangkan satu cara lagi untuk membantu meluluhkan hati atasan anda adalah Dengan amalan yang ditunjukkan agar atasan jauh lebih kasih terhadap anda Lebih perhatian dan tidak lagi semena-mena Sebagai pelancar rejeki agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam berbisnis Maupun bekerja termasuk agar lebih dikasihi Lebih baik atasan maupun rekanan anda Sampai disini kurang lebihnya saya cukupkan demikian yang dapat saya sampaikan Seputar bagaimana caranya menghadapi atasan yang tidak adil dan pilih kasih ini ya Semoga menjadikan sedikit wawasan yang bermanfaat untuk anda Akhir kata dari saya cukup sekian Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu